Halo Abyss OFC event Seru gak main gartiknya Seru sih, tapi seruan Yang terakhir Yang pertama main kedua itu tuh Kayak lebih kocak aja Gitu Itu apa Aku udah lama gak syurumnya gak sih guys Guys aku boleh ambil minuman dulu gak sih guys Bentar ya Tunggu ya Tunggu ya Tunggu ya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah lama tidak minum manis. Coklat begitu. Tidak tahu, kayaknya kelebihan pesan. Atau diskon by one cat one. Anak-anak kos lagi pada pesan makanan. Tadi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Mana aku dari tadi chatin dia gak dibans, guys. Parah banget, kan? Semoga viewersnya ramah-ramah. Kenapa? Emang biasa enggak, ya? Asya udah SR dari tadi, Kak. Iya, aku udah chat dia dari tadi juga. I hope you're happy, but don't be happier. Makan belum-belum makan. Makan belum-belum makan. Makan belum-belum makan. Makan belum-belum makan. Aku bingung nih, aku lagi buka aplikasi. Oh ya, udah bisa bilang gojek. Aku lagi cek. Makan apa ya? Makan bahasa. Makan bahasa. Makan bahasa. hasil bilang gini besok aja deh kak aku ditolak guys hasil besar keluar kapan 16 jam berarti ya hitung sendiri ya besok aku tuh gak mau aku tuh lagi makan yang lagi makan yang itu guys lagi makan yang sehat-sehat ih udah lama gak makan gak minum manis jadi kayak gak enak terlalu manis gitu enggak guys aku tuh gak maksa asyal buat collab sama aku canda doang dia tadi aku jawabnya cuman kayak ih parah banget parah banget gitu-gitu doang udah gak enak i hope you're happy but don't be happier Terima kasih telah menonton! Ini tempat aku biasa pesen makan yang sehat-sehat itu sebenarnya masih buka sih Semuanya aku bingung I hope you're happy But not like how you were with me I'm self-fusional Can't let you go So far so great Fit capcai bong Isinya olive oil, ayam filet, jamur kuping Khol, sawi, garam himalaya, paprika, bombay merah, dan rempah Ayo nggak pengen Udah bingung Chicken sambal geprek 127 kalori Aku beli salat aja ya guys She looks fine She looks fine Cesar salat deh Aku beli cesar salat deh I'm happy But not like how you were with me I'm selfish, I know I can't let you go So far and so ungrate But don't find no one better I hope you're happy Hmm, tapi bingung I hope you're happy That's right I hope you're happy Like how you were with me I'm such a bingung Can't let you go So far and so ungrate But don't find no one better I hope you're happy But don't be happier Sini ada nggak ya Apa chicken burger? Chicken burger Soya veggies burger Salat I hope you're happy But not like how you were with me I'm selfish, I know Can't let you go So far and so ungrate But don't find no one better I hope you're happy But don't be happier And do you tell her She's the most beautiful girl You've ever seen An eternal love bullshit You know you'll never mean Remember when I believed You meant it when you said it First to me And now I'm picking her apart I'm cutting her down And make you This wretched heart She's beautiful She looks kind She's beautiful Bebesen Salat wrap Salat wrap Salat wrap Salat wrap Salat wrap Kalian bosan nggak lagunya ini? Aku jadi-tadi Nggak bosan Lagi aku I wish you all the best Really Say you love her baby Just not like you love me And think of me firmly When your hands are on her I hope you're happy But don't be happier Thank you Terima kasih. 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 aku ya, se insecure-insecure-nya aku kalau dibilangin kayak banyak yang bilang aku cakep, banyak yang aku bilang ini yaudah gitu gak mungkin aku menolak semua perkataan itu kayak enggak lah, manusia aku cakep gak mungkin itu bukan manusia guys that's why kenapa aku makin lama tuh makin takut kalau buat dipuji kayak aku takut, aku kehilangan diri aku yang kayak, aku takut kayak misalkan kebanyakan orang bilang kayak, iya anin cakep ya, anin ini ya terus nanti kalau ketemu sama sama orang kelompok orang-orang, misalnya di lingkungan kita yang gak bilang kita cakep, terus kita kepedean terus kita yang kayak malah merendahkan orang kayak, iya elah kan gue cakep gitu gitu gak bisa orang orang cakep gak mungkin gak mau dibilang cakep maksudnya kayak siapa sih orang yang gak mau dipuji gitu loh gak mungkin lebih bagus merendah untuk meninggi iya, tapi kalau kebanyakan merendah kayak, ah enggak lah aduh enggak kok itu malahnya munak gak sih iya, itu tergantung personal di setiap orang kan, suka kesel kalau ada orang punya temen cantik tapi tapi apa soal merendah aku gak seber sih tapi aku lebih ke eh thank you loh kadi chan aku bukan gak seber sih lebih ke kayak iya elah gak mungkin lu gak tau kalau lu cakep gak mungkin lu tau kalau lu selamat menikmati Terima kasih. 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 Lagi showroom Lagi showroom Parah Besok showroom Kalo showroom, showroom aja besok Kangen lalak Apa? Kangen lalak katanya Kucing gue sengkepah Yaudah Nanti ya guys Kita showroom Kucing Jadi makannya atau gak? Jadi mas Makan Makan cesar Salat rat Keren kan Sehat banget gue Salat Salat Jadi lo pesen apa? Kan lo tadi bilang siput Kira gue pesen Siput apa? Semi bakar Sama gurame Ih males banget gurame Makanya susah Apa? Makanya susah Ya kan makan di kos sendiri Bener sih Enggak maksudnya makannya susah gitu Kayak banyak duri-durinya gitu gak sih? Kalo gurame Enggak sih harus Kenapa suka ikan Ikan itu gak enak Ini gak premium ini Kan gak enak tau guys Sampai kucing gue Grisik banget Kenapa ya Kayak kerasukan Ih Sini Wey Anduin sekarang nomor berapa Dua-dua QnA 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 nya terus Eh first impression gue Dua ngapa? First impression Kacangin Eh gue mau lanjutin nonton ini tuh ya Yaudah Matt nonton Bye Dadah Ya sambil Sambil telepon Jangan apa? Lu gak mau Telepon sama gue Bye Oh my god Enggak tadi gue tanya First impression gue Apa? 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 Enggak jawab Udah lah Udahan aja deh Dah Astagfirullah Jangan berkata kasar Di showroom saya Oh iya maaf Ya Allah Kecepasan aku Abisnya emos Gak boleh ya Allah Supaya sih Maaf ya Allah Ya Allah Gak kedengeran Apa? Nanya apa? Yaudah Sambil nonton deh Ntar kita sosis Apa? Ntar malem kita sosis Sosis? Sosis? Ini oke? Ya udah Dadah Bye Aneh emang Takutnya penan Emang begitu Sosis itu Sosage Man Guys Emang kalian pada Gak main apa? Telepon yang lain Enggak Malus Masih Lepas selamat menikmati selamat menikmati tempat lain gitu kayak disini 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 2 1 tau deh pengennya aku kelar oh iya aku tuh lagi pengen banget eh lagi suka banget lagunya mahal ini guys oh iya kita denger lagu mahal ini nha jih ya oh iya oh iya oh iya oh iya cerita yang telah terlewati dalam satu cinta kita yang pernah bermimpi jalani semua oh iya serabin gak ngenyemi gak ada yang kurangin lagi pesen makanan kamu ternyata pada akhirnya oh iya aku udah sampai tunggu ya tunggu ya tunggu ya tunggu ya terlihat pada kita mungkin kau aku meminta kisah kita selamanya kau terlintas dalam menangku bila hari ku tanamu segala segala cara kau coba bertahankan cinta kita suara ku titipkan dalam doaku tapi ku tak mampu melawan restu namun ternyata pada akhirnya tak mungkin di satu perasa rasanya tak berpihak pada kita mungkin gak aku meminta kisah kita selamanya kau terlintas dalam menangku bila hari ku tanpamu segala cara tak ku coba perpahankan cinta kita selamaku tinggi menangku aku tapi ku tak mampu melawan restu Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hari ini Terima kasih telah menonton 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 Guys Terima kasih telah menonton 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 Pertanya Pertanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pola pikir menonton Pola pikir aku Pola pikir menonton Pola pikir menonton yang kedua sifat yang kamu harap tidak ada di diri kamu sifat yang tidak kamu harap sifat yang kamu harap tidak ada di diri kamu adalah malas kenapa ya? semua itu malas tapi tergantung guys tergantung terwanduk di kasar iya aku paling gak bisa karena nanti kasunya jadi basah lembab gitu aku tuh tergantung ya kalau aku tuh kalau aku dikelilingnya sama orang-orang yang jadi guys nih kenapa aku mau kenapa aku mau ubah kuah pikir aku karena dulu tuh aku hampir mau masuk hampir mau mau masuk aksal gitu tapi akhirnya aku masuk RSBI dan RSBI itu tuh ada di atas reguler jadi sekolah aku tuh ada reguler paling bawah RSBI sama aksal ya emang ada tingkatan gitu kayak B aja pintar-pintar banget gitu kan alhamdulillah aku masuk RSBI aku sebenernya aku takut banget kenapa aku masuk RSBI karena aku tipe orang yang kayak kalau aku aku gak karena aku dulu gak mikir kali ya kayak aku tuh sebenernya bisa dan dan mampu kalau dikelilingi orang-orang yang kayak ambisinya sama kayak aku gitu tapi aku gak sadar ternyata kalau aku dikelilingi sama orang-orang yang kayak santai kayak belum tahu tujuannya tuh mau apa gitu aku bakal ikutan kayak gitu juga kayak gitu jadi aku sedang menyesal apalagi kayak gitu deh aku kenapa aku nanti kalau mau punya anaknya eh kalau udah punya anak aku tuh pengen banget dia jadi orang yang ambis parah ini kayak aku kalau dia aku bakal bikin pola tiket dia tuh kayak jangan takut untuk memulai sesuatu yang yang kamu ada di dalam lingkungan yang orang-orang lebih pindah daripada kamu gitu jangan sampai kita nurunin standar demi kita kayak ngerasa kita gak takut gitu gitu sih aku aku maksudnya kayak dari dua aku kalau marah dua aku tuh gak pernah apa ya mereka tuh gak pernah kasih patokan gitu sekolah tuh harus milinya bagus harus ranking kenapa aku gak terlalu dulu ya gak tahu terpaku buat kayak gue harus bagus nih gue harus ini karena gak ada apa ya gak ada pemacunya gitu jadi chill aja dibuat chill aja dulu tapi bikin lama aku bikin mikir kayak harusnya dari dulu tuh aku kayak gini gak apa-apa pertanyaan ke-3 aja ini aku bingung siapa kita cek aja kamu akan menghindari orang dengan sifat aku akan menghindari orang yang punya sifat fake tapi fake-nya bukan yang kayak biar misalnya kayak bukan yang kayak misalkan semua orang pasti pernah ngomongin orang di belakang gitu cuman lebih ke kayak mungkin misalnya kayak kita punya apalagi cewek ya punya grup masing-masing gitu kayak beberapa dia ngomongin orang gitu cuman kayak kita bisa kalau aku ya tipenya kayak kalau aku gak suka sama satu orang aku gak bakal nyapa dia duluan aku gak bakal do something yang membuat dia pikir aku tuh ngasih perhatian gitu buat dia kayak baik gitu ngerti gak sih jadi aku sebisa mungkin gak bakal kayak gitu karena aku gak suka sama orang yang kayak misalkan aku ngomongin dia nih tapi aku juga baik sama dia gak bisa karena ada dimana aku tuh pernah deket sama orang aku ngerasa dia kayak oh my god you only my friend you only my best friend kayak gitu tapi ternyata ujung-ujungnya dia orang tuh kayak aku denger dari orang dia orang tuh ngomongin aku gitu tapi yaudahlah ya namanya juga manusia siapa sih gak pernah ngomongin orang di belakang gitu tapi perilaku itu beda 180 derajat daripada yang dia omongin ke orang terus tiba-tiba di depan aku dia kayak there's no there's nothing wrong with us gitu ya gak sih terus kayak yaudah jadinya jadinya aku bodoh gitu kayak awalnya aku mikir gak mungkin lah dia ngomongin aku gini-gini tapi hey ini telinga itu pasti terdengar sih kalau best friend kenapa gak ditegur soal itu mungkin dulu aku terlalu masih kayak masih anak kecil ya kayak masih gak tau kalau hal itu tuh sebenarnya bisa diomongin karena aku dulu orangnya tuh gak berani aku malah lebih menem sendiri kayak aku malah kayak oh my god aku tuh nganggep dia tuh kayak teman gitu tapi ternyata enggak jadi kayak mungkin itu salah satu alasan yang bikin aku kayak misalkan di JKT aku merasa temen aku tuh kayak sedikit dan aku tuh gak bisa nganggep semuanya tuh temen aku jadi waktu itu aku pernah ngeliat youtube kayak aku tuh ngomongin kayak gini kayak kenapa ya anen tuh apa namanya gak pernah nganggep semua temen dia eh semua yang deket sama dia tuh temen gitu padahal orang lain member lain tuh nganggep dia temen tapi gak bisa dipaksain karena kayak semua orang punya trust issue masing-masing kayak aku mikir kayak gitu karena aku punya sesuatu punya problem yang dimana membuat aku mikir jadi kayak gitu selaktif dengan pergaulan itu baik sebenernya baik cuman bener maksudnya pengalaman adalah guru terbaik di kehidupan kita gitu kalau kita kalau dulu aku gak dikasih pelajaran kayak gitu aku gak bakal bisa pinter memilih temen itu tapi gara-gara hal itu wah oke maksudnya aku lebih strong aku lebih tau masih lebih tough gitu loh masih kayak lebih it's okay gak punya temen gitu kayak setidaknya aku gak fake sama orang-orang kayak misalkan aku bilang misalnya ada yang nanya gitu kayak emang kamu sekarang ketama siapa aku bilang aku berteman sama semuanya gitu kayak iya aku berteman berbuat baik berbuat baik baik masih kayak tapi aku kalau aku kalau gak kalau gak ada keteluan aku gak bisa sih buat baik-baik gitu apalagi aku tipe orang yang gak bisa basa-basi gitu mungkin ada orang yang kayak maksudnya kayak hai gitu-gitu masih bisa basa-basi kalau aku gak bisa cu tapi gak dipungkiri kalau aku juga gak pernah ngomongin orang gitu kayak yang elah siapa sih yang sekarang gak pernah ngomongin orang gitu tapi sebisa mungkin kita udah harus tahu dulu faktanya gimana apalagi aku tuh kayak sering banget mendapatkan aku ngosip-ngosip ngasih kayak ngosip-ngosip gitu kan tiba-tiba kedengeran aja di kuping aku tuh aku harus gimana aku kayak aku tuh lebih ke apa ya lebih ke orangnya tuh sebenernya gak bisa masa bodo juga sih ah gitu deh pokoknya bingung ntar kalian kalau aku selesai terus selanjut wow udah tinggal tiga menit lagi kamu tenang kalau aku tenang kalau misalkan ya aku tuh punya apa ya aku punya masalah punya masalah ini masalah ini masalah gitu kan entah itu masalahnya dalam diri aku sendiri atau emang dibuat masalah aja sama orang-orang gitu ada ada banget di masa itu tuh aku tuh there's no apa ya there's no place aku aku bisa cerita aku bisa obrolin apapun yang ada di pikiran aku yang ada di perasaan aku gitu itu tuh wah itu parah banget sih kayak stressnya kayak aku sampe pengen kesikiatan gitu-gitu cuman kayak aku tuh pernah baca aku tuh pernah aku tuh pernah baca dimana jangan aku tuh sampe pernah mikir kayak aku tuh kayaknya mental health aku tuh mental health aku tuh rusak gitu aku tuh ada penyakit mental gitu tapi orang yang yang bilang kalau dia punya penyakit mental itu tuh gak sebenernya apa yang namanya gak bisa dibilang kalau dia punya penyakit itu ngerti gak sih iya gak boleh self-diagnose gitu loh sampe kalian itu sendiri ke psikolog gitu-gitu tapi aku mikir lagi kayak kalau aku mikir kayak gitu terus nanti aku takutnya gara-gara pemikiran aku aku benar-benar bisa kena itu jadi sebisa mungkin aku mikir lebih positif gitu loh kayak mungkin orang lain tuh juga ada yang lebih parah dari aku yang aku rasain mungkin orang lain tuh kayak beberapa orang bilang ini masalah tapi beberapa orang lagi tuh bilang kayak ini tuh gak ada apa-apanya di luar sana masalah yang kamu buat gak ada apa-apanya di luar sana kayak ini tuh sebenarnya butiran debu gitu istilahnya tapi di sedangkan kamu tuh lagi ada di lingkungan yang seperti itu gitu aku aku tuh tipe orang yang sangat perlu kalau aku punya aku stress kalau aku stress kalau aku punya banyak pikiran segala macam aku tuh perlu sesuatu yang bisa bikin aku cerita mau siapapun yang menurutku aku tuh perlu tempat buat aku mencurahkan isi hati aku mau itu di notes HP mau itu orang mau itu teman-teman aku aku harus harus bener-bener kayak sampai aku tuh aku tuh dulu punya dua HP kan sampai aku tuh kan lain aku jadi ada dua gitu loh jadi aku tuh ngecat diri aku sendiri demi aku tuh biar gak stress gitu loh iya gitu deh aku iya sih pernah sih gitu deh gitu deh gitu guys jangan-jangan sekarang sedang merasakan enggak-enggak pokoknya aku tuh gak akhir-akhir dia juga sih kayak aku lagi di masa yang kayak aku gak mikir aku tuh lagi terpuruk kerja gak sih kayak dulu ya ada masa aku dimana kayak oh my god kayak ngapain aku masih disini gitu ngapain sih aku masih ngelakuin ini tapi sekarang aku lebih yang oke i'm fine aku akhirnya udah gak pernah ngerasain hal-hal yang dulu aku dan dulu aku rasakan gitu jangan overthinking bukan overthinking guys itu waktu itu bukan overthinking itu memang ada masalah bener-bener masalah yang kayak wah itu kacau sama simen itu kayak jadi dari dulu eh gak tau sih enggak sih gak dari dulu juga jadi kayak aku tuh selalu bertemu ah gak tau kayak gitu deh guys sama aku tuh kadang kalau cerita tuh suka itu ini love-love semua kenapa nih guys quarter life crisis oh enggak enggak bukan bukan itu emang ada masalah lanjutin enggak enggak it's to privacy but tapi itu udah lama dan itu tuh udah wah aku gak mikirnya sama sekali jadi kayak mau bilang mau kalian ngasih semangat aku sekarang itu sebenernya udah lewat masa-masa itu udah lewat cuman kayak kalau sekarang aku aku fine banget tempatku mati lampu kenapa itu udah lewat kayak aku berapa lama sih di JKT awal aku masuk tim kiri itu tahun berapa tahun yang lalu desert aja wow kan 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 Hei, aku udah keluar guys PCR-nya negatif Alhamdulillah Tapi ciba-ciba aku pusing Negatif Aku tuh kenapa ya dari dulu tuh Aku selalu bertemu sama orang yang bener-bener Berkontak dengan Seseorang yang positif, kayak banyak banget Aku sangat kuat Tapi semoga Tapi semoga aku gak kuat terus Gitu deh guys Dari gue berapa? Dari 5 tahun yang lalu Tenang Sekarang udah Strong I'm strong I'm strong With lesson you have to know you're stronger Di jam 10 lewat ya dari guys Kita udah hungry Kita udah hungry Masih mau denger Aku bacain ini beli ya Di nomor 13 Ada ke Ada ke Nomor 3 Nomor 3 ada Kak Abrar Nomor 2 ada Kak Dicca Nomor 1 Kak Ada Nomor 1 ada Kak Aldebaran Thank you Makasih buat Diff-diff-nya loh Jangan bosan mendengarkan Jangan bosan mendengarkan Aku Aku tuh kadang-kadang kayak Suka banget cerita-cerita kayak gini Gitu Tidak Dabas celebrity Dabas 在 selamat menikmati